Wali Kota Jakarta Timur, Bantang Musyawardana, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk perduli terhadap ancaman bahaya peredaran narkoba. Menurutnya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di pasal 104 sampai pasal 108 telah disebutkan tentang mengenai peran serta masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam upaya penanganan masalah narkoba. Ajakan ini disampaikan Wali Kota saat membuka rapat koordinasi sekaligus rapat kerja dan pemetaan wilayah rawan narkoba bersama komponen masyarakat di ruang rapat Hotel Max One Jalan Pemuda, Keluraan Rawamangun, Kecamatan Plogadung. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur, AKBP Muhammad Nasrun, mengukapkan program memberdayakan masyarakat diamanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai peran serta masyarakat di mana setiap masyarakat bertanggung jawab dalam upaya penanganan masalah narkoba. Ini saya berpikir mengapresiasi dulu BNK Kota Misal Jakarta Timur yang melakukan ini. Jadi ini yang diundang semua komponen. Semua komponen baik-baik dari ulama, tokoh masyarakat, terhentas karyawan, PKK, dan sebagainya. Dan ini nanti, video-video-nya nanti saya berharap juga menjadi ujung tempat menyampaikan kepada masyarakat. Dan tadi bincang-bincang dengan Kepala BNK kita, dia sudah menyampaikan bahwa melakukan sosialisasi dengan anak-anak siswa dalam orientasi sekolah masuk itu masyarakat baru. Terus saya juga tadi minta sebaga bisa PKK kita juga tolonglah diberikan pencerahan supaya nanti ibu-ibu tahu gerakan-gerakan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak atau masyarakat itu paling tidak. Beliau sudah menyampaikan supaya terhenti lah. Itu yang pentingnya. Bahwa program ini sebenarnya adalah program memberdayakan masyarakat mas. Undang-Undang sendiri sebenarnya mengamanakan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa segenap komponen bangsa, nah kita level di kewilayahan sekarang seperti di Jakarta Timur itu jadi kita memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat. Kita latih mereka, kita beri pemahaman yang lebih sehingga masyarakat bisa menjadi garda terdepan untuk menyampaikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada generasi kita. Nah oleh karena itu BNN kemudian menjabarkan Undang-Undang tersebut melaksanakan program seperti rapat kerja dan rapat koordinasi sebagaimana hari ini. Strategi ini sebenarnya strategi yang memang sudah dirancang. Jadi rancang dalam program kerja BNN, dan tentu saja termasuk dengan arahan dari apa namanya, Permendagri tentang upaya-upaya untuk pemberantasan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari Kelurahan Rauh Mangun, Tim Timur Jakarta, Goaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!